PABRIKAN HONDA NGAMUK NI BRUSIS Di mana pabrikan satu ini baru saja meluncurkan Honda Scoopy versi 14 jutaan aja loh. Yap, kalian gak salah denger bro sis. Jika pabrikan Honda memang telah merilis skutik berdesain ala Scoopy, tapi hanya dibanderol 14 jutaan saja. Gak salah jika skutik Honda satu ini disebut sebagai Honda Scoopy versi murah. Dikarenakan pada skutik Honda satu ini memiliki bahasa desain yang mirip. Sebut saja seperti desain single headlamp pada bagian fairing depannya, yang membulat atau oval, serta dua buah sen di sisinya. Dan gak ketinggalan sistem pencahayaan full LED. Lalu di bagian cover stang pada skutik Honda satu ini sedikit berbeda bro sis. Di mana pada bagian desain cover stangnya dibuat lebih sporty, tidak seperti Scoopy yang berdesain membulat. Sedangkan untuk urusan panel instrumen pada skutik ini, sayangnya masih menggunakan panel full analog konvensional. Tapi meski demikian, untuk urusan sparkboard depan tetap dilengkapi dengan kompartemen barang dan slot USB charging, ala skutik-skutik kekinian. Dan gak cuma itu aja bro sis, untuk urusan bagasi bawah joknya juga dibekali bagasi yang cukup luas, hingga mampu menampung satu buah helm sekalipun. Beralih ke bagian stop lampnya bro sis, terlihat memiliki desain stop lamp yang cukup ikonik dengan sistem pencahayaan full LED juga. Untuk urusan suspensi pada skutik ini, menggunakan suspensi teleskopik pada bagian depan dan kaki-kaki mungil serta pengereman depan cakram. Sedangkan pada bagian belakang menggunakan suspensi konvensional dengan kaki-kaki yang serupa dan pengereman tromol. Skutik ini sendiri hanya dibekali mesin berkapasitas 102 cc, satu selinder berpendingin udara, di mana mesin ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 7,1 HP pada 7500 RPM dan torsi 7,4 Nm pada 6000 RPM. Nah jadi gimana bro sis menurut kalian mengenai skutik berlevel tapas dari pabrikan Honda ini? Tulis dong di kolom komentar. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya.